Intro Shalom Jumat yang dikasih Tuhan Senang kita dapat bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Kiranya melalui Renungan Pagi ini Kehidup kita semakin berkualitas, semakin indah, semangat dan penuh sukacita Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami Dimana pada pagi hari ini engkau boleh membangunkan kami Dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Dan kami bisa menikmati hidup kami satu hari lagi Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan yang telah Tuhan nyatakan Dari sejak istirahat malam kami hingga bangun pada pagi hari ini Tuhan sebentar kami akan bersama-sama untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian firmanmu Kiranya roh kudus boleh bekerja di dalam hati kami semua Agar kami boleh diberikan pengertian dan hikmat Untuk dapat memahami dan mengerti akan kehendak Tuhan melalui kebenaran firmanmu pada pagi hari ini Pakailah hambamu ya Bapak sebagai alatmu untuk menyampaikan kebenaran firmanmu Agar kami semua boleh diberkati, diubah, dibaharui Sehingga kami semakin serupa dengan engkau Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Jumat yang dikasih Tuhan pagi hari ini Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sudah tidak asing lagi bagi saudara dan saya Siapa dia? Dia adalah Ayub saudara-saudara Dan Musa akan membacakan kebenaran firman Tuhan Dan Bapak Ibu saudara-saudara bisa menyimak atau membaca di dalam Alkitab masing-masing Kita akan membaca dari kitab Ayub pasalnya yang pertama Ayat 1 hingga ayat yang ke-12 Dan kita akan melanjutkannya di dalam pasal 42 ayat yang ke-10 Saya akan membacakan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini Ada seorang laki-laki di Tanah Hus bernama Ayub Orang itu saleh dan jujur Ia takut akan ala dan menjauhi kejahatan Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba 3.000 ekor untah 500 pasang lembu 500 keledai betina Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur Anak-anaknya yang laki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang Untuk makan dan minum bersama-sama mereka Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu Ayub memanggil mereka Dan menguduskan mereka keesokan harinya Pagi-pagi bangunlah Ayub Lalu mempersembahkan korban bakaran Sebanyak jumlah mereka sekalian Sebab pikirnya Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa Dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa Pada suatu hari datanglah anak-anak alam menghadap Tuhan Dan di antara mereka datanglah juga Iblis Maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis Dari manakah engkau Lalu jawab Iblis kepada Tuhan Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia Yang demikian saleh dan jujur Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Lalu jawab Iblis kepada Tuhan Tuhan apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia Dan rumahnya serta segala yang dimilikinya Apa yang dikerjakannya telah kau berkati Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyai Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu Maka firman Tuhan kepada Iblis Nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu Hanya janganlah engkau mengelurkan tanganmu terhadap dirinya Kemudian pergilah Iblis dari hadapan Tuhan Pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-10 berkata demikian Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub Setelah ia memerintah doa untuk sahabat-sahabatnya Dan Tuhan memberikan kepada Ayub Dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu Sudah sedara Bila saudara dan saya ditanya Apa pendapatmu tentang Ayub ini Musa akan menjawab dengan satu kata Yaitu amazing Atau bahasa gaul sekarang ini luar biasa Mengapa Musa katakan amazing Sudah sedara Karena Ayub adalah orang yang kaya luar dalam Maksudnya Ayub kaya secara jasmani dan rohani Sudah sedara Ayub kaya secara jasmani karena dia memiliki begitu banyak ribuan ternak Dan pelayan serta budak-budaknya Ayub juga kaya secara rohani karena Allah sendiri yang mengatakan Bahwa ia adalah orang yang saleh Orang yang jujur Takut akan Allah dan menjauhi daripada kejahatan Bukan itu saja sudah sedara Ayub bukan saja dilimpahi dengan segala berkat yang luar biasa Tetapi juga Ayub dikaruniakan Tujuh orang anak laki-laki dan tiga anak perempuan Atau dengan kata lain Ayub memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis Sudah sedara Kondisi Ayub yang tidak senang melihat manusia bahagia dan diberkati Tuhan Iblis tidak senang kalau dia melihat manusia itu hidupnya diberkati dan bahagia Apakah saudara dan saya juga merasa tidak senang kalau melihat orang lain hidupnya senang Atau saudara merasa senang kalau orang lain hidupnya susah Tidak senang melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah Kalau itu adanya di dalam hidup kita Maka sesungguhnya masih ada sifat Iblis di dalam hati kita Dan kita harus bertobat Oleh sebab itu saudara-saudara Ketika Ayub melihat Ketika Iblis melihat kehidupan Ayub yang luar biasa Maka dia menantang Tuhan Dan dia berkata bahwa seandainya Ayub mengalami peneritaan Maka peneritaan akan membuat orang Menjadi jauh dari Tuhan Kecewa dan marah Dan Tuhan mengizinkan Iblis untuk mencobai Ayub Untuk membuktikan apakah pendapat Iblis itu benar atau salah Dan selanjutnya kalau saudara membaca dari kitab Ayub Pasal yang pertama ini di dalam ayat-ayat selanjutnya Kita tahu bagaimana Iblis mulai menyerang Kehidupan Ayub dengan berbagai penderitaan yang datang bertubi-tubi Penderitaan yang satu belum hilang Datang lagi yang kedua Yang kedua belum hilang Datang lagi yang ketiga Saudara-saudara Semuanya itu dilakukan oleh Iblis dengan satu tujuan Agar Ayub menjadi marah, kecewa Dan meninggalkan Tuhan yang dia percaya Ayub mengalami penderitaan yang sangat besar dan berat Harta bendanya, ternaknya musnah diambil para penjahat Anak-anaknya yang dia kasihi semuanya meninggal karena bencana Badannya atau tubuhnya mulai terserang penyakit Mulai dari batok kepala sampai ujung telapak kaki Dan yang tragisnya istrinya yang dia kasihi meninggalkan dia sudah-sudara Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub, saudara-sudaraku Apakah Ayub marah kepada Tuhan Apakah Ayub mengutuki Tuhan Apakah ia menyesal percaya Tuhan Jawabannya tidak lain adalah tidak pernah Apa yang membuat Ayub, saudara-sudara sanggup dan menang Menghadapi penderitaan yang berat dan besar ini, saudara-sudara Jawabannya hanya satu Yaitu iman, saudara-sudara Iman adalah senjata pelengkapan Allah Yang diberikan kepada semua orang percaya, saudara-sudara Iman adalah perisai yang melindungi Ayub Dan semua orang percaya Dari serangan iblis Sehingga kita dapat bertahan Bahkan mengalahkannya, saudara-sudara Iman Ayub adalah iman yang sejati Yaitu iman yang bukan sekedar tahu Atau dengan pikiran Tetapi juga iman yang tumbuh Dan dialami di dalam hatinya Serta bekerja Dalam perbuatannya Itulah iman yang sejati Iman yang sejati Bukan sekedar kita tahu secara pikiran Tetapi juga hidup dan bertumbuh di dalam hati kita Dan kita lakukan di dalam perbuatan kita Sebagai tanda iman kita itu, saudara-saudara Iman yang sejati memberikan kekuatan Kesabaran Dan buah yang manis dalam hidup Kita sebagai orang percaya Dengan iman Ayub menjadi kuat dan sanggup Menghadapi penderitaannya Tanpa merasa kecewa Bersungut-sungut dan marah Oleh iman juga Ayub bisa sabar Di dalam menanggung penderitaannya Dia tidak menjadi putus asa Dan hilang harapan, saudara-saudara Sebaliknya Iman itulah yang membuat Ayub Mendapatkan hasil yang manis di dalam hidupnya Sebagaimana yang tercatat di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 Yaitu Tuhan memulihkan hidup Ayub Dan memberkati hidup Ayub Dua kali lipat daripada kehidupan sebelumnya Ini adalah suatu ending Yang sungguh-sungguh amat indah dan bahagia Jemaat yang dikasih Tuhan Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman hidup Ayub Yang kita renungkan pada pagi hari ini Sudah-sudara Pelajaran yang pertama yang kita dapati adalah Bahwa penderitaan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap orang Termasuk kita sebagai orang percaya Sekalipun orang itu rohani Rajin Melayani dan cinta Tuhan Bukan berarti Dia itu imun Atau kebal Dari penderitaan sedar-sedara Kita harus hati-hati Dengan para hamba Tuhan yang sekarang ini Yang seringkali meninabobokan kita Dengan pandangan Bahwa orang benar Orang yang hidupnya rohani Orang yang cinta Tuhan Orang yang melayani Tuhan Maka dia tidak akan pernah mengalami kesusahan Penderitaan Kesakitan Hati-hati Sebab penderitaan atau masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya Itu adalah suatu cara Tuhan Untuk memproses daripada iman kita Supaya semakin murni Dan semakin sempurna dihadapannya Oleh karena itu saudara-saudara Kita harus bersyukur Kalau Tuhan boleh mengizinkan kita Masuk di dalam berbagai masalah Karena kita tahu Ada maksud Tuhan Untuk memproses dan memurnikan kehidupan kita Pelajaran yang kedua Sudara-saudara Yang kita lihat disini Bahwa iblis seringkali Memakai penderitaan Untuk membuat saudara dan saya Menjadi marah Kecewa Dan akhirnya meninggalkan Tuhan Tetapi dari apa yang dialami oleh Ayub Kita bisa belajar Bahwa semuanya itu kita dapat patahkan Atau kita gagalkan Dengan iman kita Yang sejati kepada Tuhan Yesus Iman kita haruslah berfokus kepada Tuhan Pandang kepada Tuhan Jangan saudara melihat Situasi dan kondisi yang terjadi Di dalam kehidupan kita Atau kita alihkan Kepada Apa yang ada di sekitar kita Maka hal itu akan membuat hatimu menjadi bimbang Menjadi ragu Menjadi khawatir Dan akhirnya iman kita Bertambah kecil Dan akhirnya pun Kita bisa Jatuh Tetapi biarlah Apapun yang terjadi Di dalam kehidupan kita Pandangan iman kita Harus fokus kepada Tuhan Sebab Tuhan Sudah memberikan teladan Bagaimana Ia menghadapi penderitaan Dan kesengsaraan Demi saudara dan saya Yesus Ya rela dihina Ya rela diolok-olok Ya rela disalibkan Karena kasihnya Kepada saudara dan saya Karena itu Sudah saudara Biarlah setiap kali kita menderita Kita ingat Kepada Yesus Tuhan kita Yang sudah lebih dulu Menderita bagi Saudara dan saya Dan ingat Apa yang kita alami Tidaklah seberat Apa yang dialami Oleh Tuhan kita Penderitaan yang kita alami Belum sampai Kita Mengeluarkan darah Ataupun akhirnya Membuat kita Meninggal Tetapi itulah yang dilakukan Oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dia Menderita Demi Saudara Dan saya Agar melalui Penderitaannya Kita mendapat Kemuliaannya Ingatlah Sudah saudara Yesus Yang memimpin Kita di dalam Iman Dan membawa Iman kita Kepada Kesempurnaan Yaitu kita Menjadi serupa Dengan dia Di dalam Penderitaan Dan Kemuliaan Dan hal yang ketiga Yang bisa kita pelajari Dari perenungan Firman Tuhan Pada pagi hari ini Adalah Seperti Ayub Yang memiliki Iman yang Sejati Maka kita pun Harus memiliki Iman yang Sejati Saudara-saudara Iman yang Sejati Memberikan Kekuatan Kepada Saudara Dan saya Untuk sanggup Menghadapi Setiap Masalah yang Ada Iman yang Sejati Memberikan Kesabaran Kepada Saudara Dan saya Sehingga Kita juga Tidak mudah Berputus Asa Dan menyerah Dengan apa Yang saat ini Sedang kita alam Sebaliknya Kita bertekun Kita semakin Tahan uji Dan berpengharapan Yang akhirnya Akan memberikan Hasil Atau buah Yang manis Karena pengharapan Tidak Mengecewakan Jemaat Yang dikasih Tuhan Ingatlah Sebesar Apapun Penderitaan Ataupun Masalah Yang saat ini Saudara Dan saya Alam Apakah itu Masalah Keuangan Ataupun Pekerjaan Oleh karena Dampak Covid-19 Yang masih Terjadi Di negeri kita Ataupun Atau juga Masalah Keluarga Percayalah Kepada Yesus Tuhan kita Sebab Yesus Sanggup Menolong Dan Mengatasi Semua Masalah Kita Yesus Terlebih Besar Dari Segala Perkara Dan Masalah Kita Dan Dia Maha Kuasa Oleh karena Itu Mari kita Tetap Beriman Kita Tetap Percaya Kepada Tuhan Karena Tuhan Sanggup Menolong Kita Karena Tuhan Dia Maha Kuasa Karena Tuhan Tuhan Sudah Memberikan Teladan Bagi Kita Sehingga Kita Bisa Menghadapi Penderitaan Yang Menghadang Kehidupan Kita Karena Itu Sudah Sudara Biarlah Melalui Kebenaran Firman Tuhan Pada Pagi Hari Mari Kita Terus Tumbuhkan Terus Kita Tambahkan Iman Percaya Kita Janganlah Karena Penderitaan Kesusahan Dan Kesulitan Engkau Menjadi Marah Engkau Bersumut Bersumut Kepada Tuhan Ataupun Engkau Kecewa Dan Mulai Menjauhi Tuhan Tetapi Sebaliknya Mari Kita Pandang Bahwa Penderitaan Kesusahan Dan Masalah Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Itu Adalah Suatu Cara Tuhan Untuk Membentuk Untuk Memproses Kehidupan Saya Dan Saudara Untuk Iman Kita Semakin Sempurna Di Hadapan Tuhan Kirai Tuhan Menolong Dan Memberkati Kita Semua Sehingga Kita Boleh Menjadi Anak Tuhan Yang Berkemenangan Sebab Kita Lebih Dari Sekedar Pemenang Tuhan Memberkati Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Untuk Kebenaran Firman Pada Pagi Hari Dimana Kami Boleh Belajar Dari Kehidupan Ayub Anak Yang Begitu Saleh Jujur Takut Akan Engkau Dan Juga Menjauhi Kejahatan Bagaimana Dengan Imannya Dia Menghadapi Penderitaan Yang Datang Bertubi Tubi Yang Menyerang Kehidupannya Sehingga Dia Tetap Bertahan Dan Tidak Meninggalkan Engkau Tetapi Semakin Percaya Kepadamu Ya Tuhan Sehingga Dia Boleh Mendapat Hasil Yang Manis Dalam Hidupnya Tuhan Boleh Memulihkan Hidupnya Dan Memberikan Berkat Dua Kalipat Dari Sebelumnya Oh Tuhan Kami Rindu Kami Juga Terus Memiliki Iman Tetapi Juga Iman Yang Bekerja Di Dalam Hati Kami Dan Yang Kami Lakukan Di Dalam Perbuatan Kami Sebagai Bentuk Ketaatan Dengan Demikian Kami Akan Menghasilkan Buah Yang Manis Di Dalam Hidupan Kami Kami Bukan Saja Menang Terhadap Penderitaan Dan Masalah Tetapi Kami Mendapatkan Pemulihan Dan Berkat Yang Daripada Tuhan Hamba Berdoa Dan Menyerahkan Setiap Anak Anak Mu Yang Saat Ini Menonton Ataupun Mendengarkan Daripada Renungan Firman Tuhan Pada Pagi Hari Engkau Yang Lebih Mengerti Engkau Yang Lebih Mengetahui Apa Yang Saat Ini Sedang Mereka Hadapi Apa Yang Saat Ini Sedang Menghadang Kehidupan Mereka Masalah Dan Penderitaan Apa Yang Menyukkan Beban Hidup Mereka Hamba Berdoa Tuhan Kuatkan Setiap Masalah Dan Penderitaan Yang Menghadang Kehidupannya Berkatilah Rumah Tangga Anak Anak Tuhan Berkatilah Pekerjaan Dan Usaha Anak Anak Biar Di Tengah Situasi Pandemi Yang Masih Terjadi Kami Masih Tetap Menikmati Kebaikan Dan Kemurahan Tuhan Karena Tuhan Mengasihi Anak Anak Terima Kasih Bapak Di Dalam Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Menyerahkan Seluruh Selamat Beraktifitas Dan Tetap Jaga Kesehatan Jaga Jarak Dan Tuhan Memberkati Saudara Semua Amin